Al-Fatihah Al-Fatihah Yang sama-sama kita hormati, kita cintai Segenap pimpinan pusat majlis tafsir Al-Quran Yang saat ini berkenan rawuh, mobil khusus Ketua bidang pembangunan dan pemuda kita Ustadz Didik Joko Susilo Ini kenapa pembangunan dan pemuda digabungkan Sehingga beliau ini sebagai ketua bidang pembangunan dan pemuda Karena pemuda itu untuk membangun Dicocok-cocokkan saja Iya pemuda itu untuk membangun Maka kita bersyukur Dan juga yang sama-sama kita hormati Segenap Bapak-bapak pimpinan perwakilan MTA di seluruh Indonesia yang bisa rawuh Dan juga Segenap rekan-rekan pemuda Pemurus pemuda pusat maupun daerah Ustadz Ustadzah pendamping Dan tentu Tidak lupa Lajnatut Tahkim Ustadz Ustadzah Dewan Juri Dan adik-adik Peserta aksi Pertama kita bersyukur kepada Allah Atas kehendak izin dan rida Allah Di tengah-tengah kesibukan Majlis Tafsir Al-Quran Dalam berda'wah Menyuarakan Quran dan Sunnah Alhamdulillah pada hari ini Kita dipertemukan oleh Allah di tempat ini Salah satu tempat terbaik di muka bumi Yaitu rumah Allah Maka kita bersyukur Kemudian berikutnya Rasa syukur juga Wajib kita tanamkan dalam hati Meski kita tidak hidup sezaman Dengan Rasulullah Jauh dari masa kerasulan Jauh dari masa kenabian Namun apa yang menjadi warisan beliau Sampai Dengan Begitu mutawatir Kepada kita Dan lebih bersyukur lagi Hati kita digerakkan oleh Allah Diringankan oleh Allah Untuk mau Mentadaburi Memahami Mengamalkan Dan mengajarkan Apa yang menjadi warisan dari Rasulullah ini Yaitu Al-Quran dan Sunnah Hanya dengan mengikuti warisan Nabi Kita akan selamat dunia akhirat Karena Nabi sendiri yang menjamin Tidak akan pernah sesat selama-lamanya Kita bersyukur untuk itu Kemudian berikutnya Sebagai lembaga dakwah Sudah menjadi keharusan Untuk mempersiapkan Generasi-generasi Penerus Dakwah Quran Sunnah Di masa mendatang Dan penerus ini Sebagaimana yang tadi sudah disampaikan oleh Ustaz Didik Harus lebih berakhlak Harus lebih kuat ilmunya Harus lebih bersungguh-sungguh Harus lebih ikhlas Sabar Dan lebih tahan banting Karena yang namanya Mendakwahkan Quran Sunnah Harus siap menghadapi Segala resiko yang tidak menyenangkan Itu sudah sejak zaman Nabi Adam Mendakwahkan kebenaran dari Allah Itu harus siap dengan Segala resiko yang tidak menyenangkan Apalagi Zaman Nabi kita Suri toladan kita Yang diutus oleh Allah Sebagai pembawa rahmat Betapa beliau sangat menderita Dalam mendakwahkan Quran Namun itu semua Tidak menyurutkan Dekat beliau Keikhlasan beliau Kesungguhan beliau Dan para sahabat beliau Li'i'la'i kalimatillah Untuk menegakkan kalimat-kalimat Allah Tegak di atas muka bumi ini Maka perlu Generasi berikutnya Kalau lembaga dakwah Tidak mempersiapkan Generasi berikutnya Tidak mempersiapkan Kadorisasi yang Lebih handal Lebih mumpuni Itu berarti Lembaga dakwah tersebut Siap mati suri Kenapa? Karena tantangan dakwah Dari zaman ke zaman Itu mengalami Perbedaan Tantangan zaman saat ini Tidak akan sama Dengan 20 tahun ke depan Dan ini terbukti Tidak pernah terbayangkan Di benak kita 20 tahun yang lalu Kita akan berdakwah Dengan teknologi Dulu tidak pernah Terbayang Tapi kenyataannya sekarang Dakwah dengan teknologi Umat Islam yang tidak mau dakwah Dengan teknologi Dia akan tergerus Dengan modernitas Akan tergerus Oleh zaman Bisa jadi 20 tahun mendatang Teknologinya Lebih maju lagi Mungkin nanti Adik-adik Cuma nunjuk Gini sudah keluar semua Tulisan Kalau sekarang kan Masih dengan Sentuhan Besok mungkin Hanya gini Sudah keluar semua Ini lembaga dakwah Penting untuk Mencingapkan kader Nah ini Alhamdulillah Ada Elemen Majelis kita Yaitu pemuda Ini ustaz didik ya Kalau tadi disampaikan Usia pemuda 10 tahun Saat ini Kalau Kita merujuk Pada nasihat Nabi Ngajari sholat Ini udah wayai Digebuk Iya sudah 10 tahun Kalau tidak Bergerak Malas-malasan Siap dipukul Kenapa Waktu 10 tahun Sudah Nah makanya Melalui Salah satu Ikhtiar Insani Pemuda Punya program Silaturahim ini Aksi ini Tujuannya Apa Untuk kita Mengetahui Pemuda Pemudi kita Di setiap Wilayah Yang terpanggil Hatinya Untuk Mengawal Da'wah Quran Sunnah Di Majelis Tafsir Al-Quran Belum tentu Yang sampai Di Solo Hari ini Masuk Grand Final Belum tentu Terpanggil Hatinya Bisa Jadi Peserta Peserta Aksi Yang tidak Masuk Final Itu Malah Terpanggil Hatinya Maka Indikator Adik-adik Ini Siap Menjadi Generasi Penerus Da'wah Quran Sunnah Di Majelis Tafsir Al-Quran Adik-adik Terlibat Aktif Dalam Kegiatan Kegiatan Di Majelis Masing-masing Kalau adik-adik Sudah Di rumah Itu Untuk Datang Kekajian Saja Ijan Ijin Terus Bolos Sudah Tidak Banyak Tidak Usah Diharapkan Berarti Ikut Lomba Hanya Untuk Menang-menangan Ada Yang Lebih Penting Daripada Sebatas Membawa Piala Piala Panjenengan Bisa Beli Sendiri Tulisan Itu Juara Satu Jenengan Bisa Minta Orang Tua Apalagi Yang Dikeluarkan Untuk Safar Panjenengan Kesini Tadi Dari Pontianak Dari Mana Lagi Malang Jauh Jauh Lah Itu Tentu Biaya Yang Dikeluarkan Lebih Besar Daripada Hanya Mendapatkan Juaranya Maka Ada Yang Lebih Penting Maba'dal Musabakoh Setelah Kegiatan Musabakoh Ini Ada Yang Lebih Penting Adik 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 Diharapkan Terpanggil Dengan Penuh Kesadaran Keikhlasan Kesungguhan Siap Untuk Meneruskan Da'wah Majlis Tafsir Al-Quran Da'wah Quran Sunnah Yang Telah Dirintis Dikembangkan Dan Dijaga Oleh Majlis Tafsir Al-Quran Kurang Lebih 50 Tahun Jadi Jangan Sampai Ditinggalkan Oleh Generasi Sekarang Da'wah Quran Sunnah Di MTA Menjadi Bubar Nauzubillah Maka 10 Tahun Mendatang 20 Tahun Mendatang Da'wah Ini Ada Di Bunda Adik-adik Dan Kami Tidak Butuh Banyak-banyak Majlis Ini Dari Semua Pemuda Pemudi Majlis Tafsir Al-Quran Kalau Ada 2% Saja Yang Terpanggil Hatinya Untuk Meneruskan Da'wah Ini Secara Ikhlas Lillahi Ta'ala Betul Maka 2% Ini Akan Memimpin 98% Lainnya Dulu Yang Ikut Serta Nabi Dalam Haji Wadak Itu Kalau Takdir Takdir Kira-kira Bukan Ehso Kalau Ehso Itu Hitungan Pasti Paling Sedikit 100 Ribu Paling Banyak 120 Ribu Padahal Jumlah Umat Islam Pada Waktu Itu Tiga Kali Lipat Tapi Yang Ikut Haji Wadak Hanya Paling Banyak 120 Ribu Kalau Diperkirakan Dengan Jumlah Keseluruhan Umat Islam Pada Waktu Itu 120 Ribu Ini Hanya 2% Dan Memimpin 98% Lain Kemudian Sahabat Sahabat Nabi Semuanya Yang Tertulis Dalam Kitab Kitab Sirah Dalam Kitab Kitab Hadis Yang Sohih Ataupun Yang Da'if Bahkan Hadis Yang Mauduk Sekalipun Semua Nama Sahabat Nabi Yang Tertulis Dalam Kitab Itu Tidak Lebih Dari 2.500 Padahal Jumlah Sahabat Nabi Sangat Banyak Ternyata Yang Tertulis Dalam Kitab Kitab Dalam Literatur Literatur Nama Nama Semua Sahabat Nabi Tidak Lebih Dari 2.500 Dan Ini 2% Maka Yang 2.500 Ini Memimpin 98% Lainnya Yang 2% Ini Adik-adik Bisa Lihat Di Amerika Sana Dalam Buku Encyclopedia Amerika Judulnya Who Is Who Jumlah Penduduk Amerika 330 Juta Kurang Lebih Kenapa Mereka Bisa Jadi Negara Adik Kuasa Ternyata Yang Terpanggil Hatinya Untuk Serius Bergerak Menjadi Pakar Betul Di Setiap Bidang Pakar Ekonomi Pakar Kesehatan Pakar Politik Pakar Pembangunan Kemudian Pendidikan Dan Lain-lain Semua Disiplin Keilmuan Itu Hanya 5.500.000 5.500.000 Diprosentasekan Dengan 330.000.000 Tidak Ada 2% Mereka Memimpin Yang 2% Memimpin 98% Lainnya Dan Yang 2% Ini Harus Punya Goyah Harus Punya Tujuan Yang Besar Maka Adik-adik Harus Punya Tujuan Yang Besar 10 Tahun Mendatang 20 Tahun Mendatang Mau Jadi Apa Agar Bisa Mengawal Dakwah Quran Sunnah Kalau Tidak Punya Tujuan Yang Besar 10 Tahun Lagi 20 Tahun Lagi Itu Mau Jadi Apa Ya Sudah Berarti Tidak Punya Impian Tidak Punya Tujuan Maka Tidak Bisa Memimpin Dakwah Ini Harus Punya Tujuan 20 Tahun Lagi Tentukan Sejak Sekarang Maka 20 Tahun Lagi Oh Pengen Bisa Memahami Bahasa Al-Quran Secara Mendetil Maka Tentukan Sejak Sekarang Fokus Betul Disitu Pengen Menjadi Pakar Desain Grafis Pastikan Itu Jadi Pakar Tenan Jangan Hanya ISO-ISOan Pengen Apalagi Yang Dilombakan IC Tentukan Sejak Sekarang Dan Itu Fokus Betul Itu Itu Ibaratnya Kalau Kita Tidak Tahu Tujuan Besar Kedepan Itu Kan Seperti Ada Seorang Yang Sepuh Di Jalan Sedang Jalan Kaki Kaki Kemudian Jenengan Punya Niatan Baik Untuk Memberikan Tumpangan Ketika Jenengan Tanya Mohon maaf Bang Abunten Mari Silahkan Naik Saya Beri Tumpangan Begitu Naik Mobil Jenengan Tanya Bapak Mau Kemana Sudah Kemana Sajalah Yang Penting Muter Mungkin Tujuan Berarti Jenengan Akan Bingung Mengantar Kemana Maka Kalau Masih Bingung Tidak Punya Tujuan Besar 10 Tahun 20 Tahun Lagi Kita Sekolah Yang Kita Pelajari Apapun Saat Ini Tidak Penting Karena Tidak Ngerti Apa Tujuan Kita 20 Tahun Lagi Maka Sekolah Apapun Disiplin Keilmuan Apapun Menjadi Tidak Penting Sekolah Sekolah Lulus Lulus Kuliah Kuliah Jurusannya Sak Ketompone Karena Gak Ngerti Tujuannya Lah Ini Berarti Kurang Terpanggil Hatinya Dan Kita Harus Mempersiapkan Kader Itu Dengan Baik Ada Yang Desain Grafis Ada Yang Pakar IC Ada Yang Pakar Infrastruktur Ada Yang Pakar Medis Ada Yang Pakar Ekonomi Ada Yang Pakar Informatika Pakar Musik Ada Yang Pakar Di Bidang Olahraga Karena Tidak Semuanya Jadi Pakar Matematika Kulu Ya'amal Ala Syagilatih Setiap Orang Itu Sudah Diberi Kemampuan Sendiri Sendiri Oleh Allah Dengan Bakat Masing Masing Ada Yang Allah Beri Kemampuan Di Bidang Medis Ada Yang Allah Beri Kemampuan Di Fisika Di Kimia Di Matematika Di Olahraga Di Musik Ekonomi Politik Itu Kemudian Digabungkan Wata'awanu Ailal Birri Wata'kwa Bertaa'amun Dalam Kebaikan Dan Ketakwaan Itu Yang Dilakukan Oleh Masyarakat Amerika Sehingga Mereka Menjadi Negara Adik Kuasa Nah Kedepan Adik-adik Ini Khususnya Peserta Aksi Ini Harus Mulai Mempersiapkan Diri Harus Punya Al-ghayah Al-ru'yah Al-mansyudah Al-ghayah Al-mansyudah Tujuan Besar Kalau Itu Bisa Nanti Diwujudkan Maka Maka Akan Tercipta Al-Hadorah Al-Rashidah Peradaban Yang Lurus Sebagaimana Dulu Umat Islam Pernah Menguasai Peradaban Ini Ketika Peradaban Dunia Dikuasai Oleh Umat Islam Peradabannya Lurus Saat Ini Peradaban Umat Islam Tertinggal Jauh Apakah Peradaban Dilihat Dilihat Dari Modern Bangunan Tidak Itu Hanya Bagian Materi Saja Dulu Nabi Islam Di zaman Nabi Dan Para Sahabat Bangunan Yang Paling Bagus Adalah Masjid Nabi Itu Itu Pun Atapnya Tidak Seperti Ini Dari Rumber Rumber Pelepah Kurma Bahkan Ketika Hujan Beliau Sujud Di Atas Tanah Yang Becek Beliau Sujud Di Atas Tanah Yang Becek Kalau Peradaban Itu Dilihat Dengan Modern Bangunan Zaman Nabi Bangunan Yang Paling Bagus Masjid Nabi Tetapi Ternyata Islam Memancarkan Peradabannya Menguasai Peradaban Dan Peradabannya Lurus Sekarang Ini Pangabun Teng Nuan Sewu Harus Kita Akui Harus Kita Akui Umat Islam Tertinggal Beribu Ribu Mungkin Berjuta Juta Mungkin Bermilyar Milyar Langkah Terkait Dengan Peradaban Dengan Non Muslim Harus Kita Akui Jujur Kita Dan Akhirnya Karena Peradaban Bukan Umat Islam Yang Memimpin Saat Ini Maka Hal Dorohnya Tidak Rosidah Peradabannya Tidak Lurus Sehingga Orang Sekarang Hanya Memikirkan Duniawi Memikirkan Kesenangan Duniawi Harta Duniawi Bagaimana Caranya Tidak peduli Yang Yang Jadi Korban Siapa Humat Islam Yang Jadi Korban Akhir Akhir Ini Yang Lagi Viral Anak Anak Kita Jadi Korban Gagal Ginjal Akut Kenapa Karena Yang Buat Obat Bukan Orang Islam Coba Yang Membuat Orang Islam Islam Tenanan Lu Ya Bukan Islam KTP Insyaallah Tidak Akan Menimpakan Madurat Kita Membangun Mimpi Boleh Dulu Umat Islam Pernah Menciptakan Dan Menguasai Peradaban Yang Lurus Dunia Aman Dunia Tenang Kemudian Generasinya Tidak Dipersiapkan Dengan Baik Akhirnya Jatuh Peradaban Islam Dan Sekarang Kita Membeyu Pada Non Muslim Apapun Yang Diputuhkan Yang Punya Adalah Non Muslim Sampai Kolansuwah Simbol Orang Islam Sunni Afisin Made In Yang Punya Siapa Ini Untuk Bangunan Masjid Untuk Bangun Masjid Yang Punya Materialnya Siapa Apakah Orang Islam Tidak Apakah Tidak Boleh Boleh Kita Bermu'amalah Tapi Ketahuilah Dulu Umat Islam Punya Segalanya Di luar Islam Pada Waktu itu Sakit Butuh Obat Obatan Beli Pada Orang Islam Mau Membangun Beli Pada Orang Islam Sekarang Sudah Terbalik Dulu Peradaban Kita Mereka Rebut Dengan Cara Mereka Sungguh-sungguh Mempelajari Temuan-temuan Ilmuwan Muslim Tidak Tidak Hanya Setahun Dua Tahun Jangka Panjang Jangka Panjang Diterjemahkan Diterjemahkan Kedalam Bahasa Mereka Dipelajari Tekun Giat Ini yang Membedakan Generasi Mereka Semangat Untuk Belajar Generasi Kita Banyak Yang Malas Untuk Belajar Akhirnya Hanya Dengan HP Game Online Selesai Sudah Hanya Dengan Mabar Main Bareng Hanya Dengan TikTok Hanya Dengan Media Sosial Jauh Generasi Kita Dari Al-Quran Langono Mau Ngetut Mau Merebut Peradaban Lagi Mustahil Tangeh Lamun Ternyata Mereka Generasinya Semakin Tekun Belajar Terbukti Bisa Mencipta Gadget Ini Itu Dan Lain Sebagainya Dan Itu Dikeke Kepada Generasi Muslim Mereka Yang Membuat Dikasihkan Pada Generasi Muslim Biar Generasi Muslim Terlena Dengan Permainan Itu Terlena Dengan Gadget Terlena Dengan Internet Terlena Dengan Media Sosial Sehingga Sehingga Tidak Lagi Dekat Dengan Kitab Suci Kalau Generasi Seperti Ini Ya Sudah Tidak Bisa Diharapkan Ya Maka Adik-adik Harapan Kami Seketat Apapun Semaju Apapun Zaman Dan Teknologi Jangan Jangan Pernah Jauh Dari Al-Quran Karena Quran Itu Satu-satunya Kitab Suci Yang Mengajak Kita Maju Konsep Modern Konsep Maju Itu Yang Punya Quran Tetapi Diterapkan Oleh Orang-orang Non-Muslim Mereka Mempelajari Konsep-konsep Al-Quran Diaplikasikan Nyata Dalam Kehidupan Kalau Ingin Maju Menguasai Peradaban Dunia Itu Yang Punya Konsep Quran Tapi Umat Islamnya Tertinggal Kenapa Karena Jauh Dari Quran Quran Hanya Sebatas Digunakan Sebagai Kesolehan Pribadi Tidak Diaplikasikan Dalam Kehidupan Nyata Sehari-hari Kenapa Karena Umat Islamnya Masih Suka Berselisih Mereka Sudah Lari Sampai Buat Nuklir Tinggal Nunggu Perang Nuklir Itu Kalau Itu Terjadi Yang Jadi Korban Juga Kita Kita Masih Sibuk Jenggot Masih Sibuk Cingkrang Masih Sibuk Kunut Dan Yang Tidak Kunut Masih Sibuk Cadar Dan Tidak Cadar Mau Sampai Kapan Sampai Hari Kiamat Kurang Satu Detik Yang Namanya Khilafiyah Ini Tetap Akan Ada Itu Membuktikan Kalau Saat Ini Umat Islam Masih Senang Khilafiyah Seperti Itu Itu Membuktikan Sebetulnya Umat Islam Ini Lemah Tidak Bisa Nututi Tidak Bisa Nututi Bukannya Tidak Punya Kemampuan Umat Islam Diberi Keterdasan Oleh Allah Hanya Rasa Malas Saja Sukanya Berselisih Merasa Paling Benar Dan Lain Sebagainya Dan Lain Sebagainya Sehingga Akhirnya Terburuk Maka Al Islam Mahjub Bil Muslimin Kebenaran Islam Kebaikan Islam Tertutup Dengan Berlaku Umatnya Sendiri Maka Bangkit Anak-anak Bangkit Adik-adik Ada Amanah Dari Allah Dipundak Kalian Kenapa Allah Takdirkan Kalian Jadi Orang Islam Ada Amanah Kalian Harus Menjadi Orang Soleh Dan Jadi Muslim Memperbaiki Dunia Yang Sudah Rusak Ini Ada Amanah Bukan Tanpa Sebab Allah Kehendaki Kalian Jadi Orang Islam Ada Amanah Di Balik Itu Amanah Ilahiyah Untuk Memperbaiki Akhlak Manusia Mulai Dari Diri Kalian Sendiri Kemudian Orang Orang Di Sekitar Kanan Kiri Kalian Masyarakat Kalian Insya Allah Kalau Kalian Punya Akhlak Yang Kuat Ilmu Pengetahuan Yang Kuat Iman Dan Takwa Yang Kuat Tidak Mustahil Islam Akan Menemukan Peradabannya Yang Lurus Kembali Dan Ini Butuh Waktu Panjang Tidak Hanya Cukup Hari Ini Dengan Lomba Maka Yang Paling Penting Ma Ba'dal Musabakah Harus Ditindak Lanjuti Setidaknya Adik Adik Ini Ya Giat Dalam Kegiatan Kegiatan Sabi Lillah Yang Ada Di Majlis Tafsir Al-Quran Secara Aktif Insya Allah Dengan Begitu Allah Meridui Dan Yang Terakhir Kami Sampaikan Tabarokallah Kepada Peserta Aksi Semuanya Tanpa Kecuali Baik Yang Menang Ataupun Yang Belum Menang Dengan Ditandai Biala Namun Insyaallah Di sisi Allah Semuanya Adalah Pemenang Ya Mudah-mudahan Allah Meridui Kedepannya Kedepannya Generasi Islam Atas Izin Dan Pertolongan Serta Ridha Allah Menjadi Generasi Yang Lebih Bertakwa Kepada Allah Lebih Mumpuni Dalam Ilmu Pengetahuan Dan Betul-betul Menjadi Pakar Sehingga Islam Tidak Akan Tergerus Oleh Zaman Dan Itu Ada Di Bunda Adik-adik Semuanya Jazakumullah Khairan Khasira Wabillahi Taufiq Walhidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh